Intro Disini kita akan membahas soal kimia utul UGM tahun 2019 Titik didi suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram sosial organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat celcius jika KB dan KF air masing-masing adalah 0,05 dan 1,86 derajat celcius per molal maka titik buku larutan tersebut adalah oke jadi disini dikasih tau nih senyawanya ini organik berarti kalau dia organik itu dia non elektrolit non elektrolit ya non elektrolit nah kalau non elektrolit ini nanti I nya sama dengan 0 kan gitu dan disini diketahui titik didinya itu sama dengan 100,25 derajat celcius oke berarti disini harus kita cari dulu delta TB nya delta TB delta TB itu apa ini titik bekunya dikurang titik beku pelarut pelarutnya disini air ya nah berarti delta TB nya itu sama dengan TB nya kan 100 100,25 dikurang ini TB kalau air dia mendidih kan ini kan 100,25 ya berarti ini 100 dari celcius maka dari sini kita dapat delta TB nya berapa sudah 100,25 dikurang 100 jadi 0,25 oke dapatlah kita delta TB nya nah delta TB ini juga punya rumus ya kan rumusnya apa delta TB delta TB ini kita ganti aja delta TB itu sama dengan ketetapan titik didinya dikali dengan moralitas gitu ya teman teman udah tau kan moralitas itu sama dengan ini ya gram gram ini gram yang terlarut dibagi dengan MR nya kali dengan 1000 dibagi dengan P P ini masa pelarutnya oke nah disini diketahui nih delta TB nya kan 0,25 ya baris ini 0,25 sama dengan KB nya berapa KB nya 0,05 0,05 kali M oke berarti kita peroleh apa M nya itu sama dengan 0,25 dibagi dengan 0,05 berarti M nya ini sama dengan 5 mol ya selanjutnya kita cari ini delta TF nya adalah TF itu ketetapannya ketetapan titik bekunya dikali dengan moralitasnya berarti delta TF nya itu sama dengan KF nya itu 1,86 dikali dengan moralitasnya moralitasnya itu 5 maka delta TF nya sama dengan ini kan 1,86 kali 5 jadi 9,3 ya 9,3 nah delta TF ini apa delta TF ini sama dengan titik beku larut dikurang titik beku titik beku larutan nah titik ini kan dapat ya 9,3 9,3 sama dengan nah ini titik beku larut itu 0 ya 0 dikurang titik beku larutannya berarti titik beku larutannya itu sama dengan minus 9,3 nah di soalnya enggak ada kan jawabannya nah ini mungkin disini ini yang salah ini harusnya 0,5 gitu ya 0,5 kalau 0,5 disini berarti ini 0,5 gitu ya ini 0,5 ini 0,5 ya kan berarti disini 0,5 berarti disini 0,93 nah berarti disini juga 0,93 gitu jadi jawabannya D ya oke kita bahas soal berikutnya soal kimia utulu GM tahun 2019 seorang siswa membuat larutan asam lemah HA konsentrasi 1M larutan yang diperoleh memiliki pH sama lain 2 nilai KA dari asam lemah HA tersebut adalah oke jadi disini diketahui konsentrasinya MA nya itu sama dengan 1M atau molaritas terus pH nya pH nya sama dengan 2 oke kita tanya berapa sih nilai KA nya gitu nah untuk mencari KA kita harus tahu dulu gimana sih mencari konsentrasi H plus dari asam lemah gitu ya berarti untuk mencari H plus ya dari asam lemah itu sama dengan akar KA dikali dengan MA gitu ya nah disini kan gak diketahui ya H plus nya nah untuk mencari H plus nya itu kita cari dari pH masih ingat gak rumus pH pH itu sama dengan min logaritma H plus oke gimana mencari H plus nya dari sini udah yang ini jadi gini logaritma H plus itu sama dengan min pH kan oke ingat sifat logaritma kalau kita punya A logaritma A ini sama dengan 1 kan berarti ini jadi gini logaritma H plus itu sama dengan logaritma 10 pangkat min pH nah ingat lagi sifat eksponen kalau kita punya A logaritma B pangkat N ini sama N kali A log B nah ini kan basisnya 10 ya karena gak ditulis ini 10 ini kan jadi min pH kali 10 log 10 log 10 10 10 kan 1 jadi min pH itu tentunya ini coret 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 maka kita peroleh H plus sama dengan 10 pangkat min pH pH pH-nya berapa pH-nya 2 berarti H plus-nya sama dengan 10 pangkat minus 2 oke kita substitusi ke sini jadi 10 pangkat minus 2 sama dengan akar dari KA MA-nya berapa MA-nya 1 gitu ya nah selanjutnya kita kawadratin ke 2 ruas jadi 10 pangkat minus 2 kawadratin sama dengan ak KA kita kawadratin jadi apa ini jadi 10 pangkat minus 4 sama dengan KA atau KA-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 gitu ya jadi jawabannya yang mana jawabannya yang D oke oke kita lanjutkan bahas soal kimia utul UGM tahun 2019 dalam reaksi inti ini ada nitrogen nomor masanya 14 nomor 7 tambah X menghasilkan oksigen nomor masanya 16 nomor atomnya 8 tambah hidrogen nomor masanya 2 nomor atomnya 1 simbol X melambangkan nah ini kan materinya reaksi inti ya jadi di reaksi inti ini di reaksi inti ini berlaku ini jumlah nomor masa nomor masa reaksi ya itu sama dengan jumlah nomor masa hasil reaksi gitu ya hasil reaksi selanjutnya ini jumlah nomor atom nomor atom reaksi itu akan sama dengan jumlah nomor atom hasil reaksi hasil reaksi gitu ya nah berarti dari sini bisa kita jumlahin ya berarti ini kan kita mau mencari ini X ini apa gitu ya alpha kah beta positif kah beta negatif kah proton kah atau gamma berarti di sini 14 berarti untuk nomor masanya kita cek dulu nomor masanya nomor masa berarti 14 tambah sesuatu X kita misalkan atau A sama dengan ini 16 tambah 2 ya kan kan nomor masanya jumlahin berarti 14 tambah A sama dengan 16 tambah 2 itu 18 berarti A sama dengan 4 oke lanjutnya untuk yang nomor atom nomor atom berarti 7 tambah B kita buat ya ini jadi X AB gitu ya ini X AB X AB jadi nomor atomnya B gitu ya sama dengan ini 8 tambah 1 8 tambah 1 jadi 7 tambah B sama dengan 9 B sama dengan 2 nah jadi simbol X ini jadi gini ya A nya 4 B nya 2 nah kira-kira ini apa ini yang nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2 alpha k beta k beta negatif proton atau gamma jadi yang nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2 itu si alpha gitu ya 4 5 9 9 10 10 11 12 12 12 12